Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, ayah. Nanti akan kami pertimbangkan. Bagaimana jika senam lantai? Itu kegiatan bagus dan bisa dilakukan di mana saja. Ta-da! Terima kasih, Sarah nyonya ke Mickey. Ada yang tidak kita kenal di kereta ini? Ya, aku berpikir begitu. Hmm, perkenalan balon satwa, pengelasan baja, astaga, luca libre. Nah, bagaimana? Bisakah kita membeli kegiatan itu? Ya, maksudku, tiap penontonan denganmu itu tampak keren. Ayo lakukan! Ah, boleh minta bantuan. Ini sungguh keren! Ini, pilih warna hijau agar kita bisa satu tim. Hebat! Jadi, apa latar cerita karakter kita? Oh, bagaimana kalau ini? Karena hijau, kita jadi manusia upil radioaktif. Kalian berdua ingin bergulat? Aku dan Becky melawan kalian berdua? Tentu. Apa peraturannya? Peraturannya tidak ada. Jadi, apa latar cerita karakter kalian? Apa kalian kesatria Aztek yang salah jaman? Atau buah jeruk yang kabur dari pabrik jus? Sedikit bicara, mari berkulat! Baiklah. Uh, kalento favoritku, adik jempol. Baiklah, ini rencananya. Pancing mereka kemari, aku akan lompat dari tali dan menimpa mereka. Tapi, itu tidak akan membuat mereka marah. Jangan cemaskan itu, kita pasti menang. Lampiaskan kemarahanmu. Ayolah, kau pasti bisa. Apa yang membuatmu marah? Bangkitkan sesi tanggungmu. Uh, kupu-kupu! Sid, tunggu! Sid, awas! Oh, ya! Sid! Kau di mana? Sebenarnya kau tidak suka, kan? Tidak, tidak. Ini kebiasaan manusia upil radioaktif. Bersembunyi! Tidak apa, Sid. Mungkin bulat bukan hal favoritmu. Maaf, aku tahu kau sangat suka ini. Tidak apa, kita cari klub lain yang bisa dilakukan bersama. Yang sama-sama kita sukai. Terima kasih, kawan. Sampai jumpa di kelas aljabar! Lert! Coba lihat. Drama, perhiasan, robot, kerajinan kayu. Wah, tunggu. Robot? Ayo ikut! Aku tidak menerima penolakan. Bolehkah, Ronien? Kumohon. Sepertinya seru. Mari kita coba. Hei, Ronien. Boleh pinjam buklatnya jika sudah selesai? Klub panah sungguh tidak cocok untukku. Tentu saja, Lert. Kalau kau ingin ikut Luca Libre, hati-hati dengan Becky. Robot sarapan ini akan memasak semuanya. Telur, daging asap, roti, pancake. Bagaimana robotmu? Baik, akhirnya aku tahu bahwa bagian ini harus dipasang ke sini. Aduh. Aku punya ide. Bantu aku dengan robot sarapan ini? Ya, akan kulakukan. Lagipula, aku sudah lapar. Aku hampir selesai. Bisa sambung sensor matanya ke servo motor? Tentu saja. Baiklah, sudah siap. Baiklah. Siapa yang siap untuk sarapan? Sarapan adalah makanan terpenting dalam sehari. Kita mulai dengan kentang goreng tumbuk. Kau yakin sambungannya tadi benar? Aku 80 persen yakin. Atau mungkin 60 persen? Coba matikan dulu agar aku bisa periksa. Terapeuta. selamat menikmati